Bank Indonesia mencatat uang beredar dalam arti luas tembus 8.888,4 triliun rupiah pada Maret 2024. Perkembangan uang beredar dalam arti luas didorong oleh pertumbuhan uang beredar sempit dan uang kuasi secara tahunan. Bank Indonesia mencatat uang beredar dalam arti luas tembus 8.888,4 triliun rupiah atau tumbuh sebesar 7,2 persen secara tahunan pada Maret 2024. Angka ini juga lebih tinggi dari capaian pada Februari 2024 silam yang hanya 5,3 persen secara tahunan. B menyebut perkembangan uang beredar dalam arti luas terutama didorong oleh pertumbuhan uang beredar sempit sebesar 7,9 persen secara tahunan dan uang kuasi sebesar 6,2 persen secara tahunan. Selain itu, perkembangan uang beredar dalam arti luas pada Maret 2024 terutama dipengaruhi oleh perkembangan penyaluran kredit dan tagihan bersih kepada pemerintah pusat yang tercatat tumbuh sebesar 11,8 persen secara tahunan atau meningkat dibandingkan pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 11,0 persen secara tahunan. BI juga mencatat tagihan bersih kepada pemerintah pusat tumbuh sebesar 18,0 persen year-on-year setelah terkontraksi sebesar 1,0 persen pada Februari 2024. Sementara itu, aktifan luar negeri bersih terkontraksi sebesar 1,1 persen year-on-year setelah tumbuh sebesar 2,3 persen year-on-year pada bulan sebelumnya. Dari Jakarta, tim meliputan IDX Channel Terima kasih telah menonton! Terima kasih.